Peran penting guru? Sangat berpengaruh sih. Iya, dari hasil marah-marahin kemarin itu, emang ya itu juga mengajarkan cara untuk kita berpikir dalam melakukan sesuatu. Belajar baca tuh bisa karena guru? Karena guru yang ngajarin kita dari kecil sampai gede yang membawa perubahan ke kehidupan sekarang. Dan berusaha untuk, ya konsekuensi dari apa yang kita lakukan, guru kayaknya pasti ada akibatnya dan ya itu, kalau dulu gak ngejian PR, kayak gimana lain, jadi sekarang berusaha menyelesaikan semuanya sebelum dimintain sesuatu atau apa. Guru idaman? Wah guru idaman sih yang... Guru yang bisa ngajarin pelajaran yang ngebosenin itu jadi menarik gitu. Guru idaman itu yang bisa sharing pikiran sebetulnya. Pokoknya yang marahin kita itu bisa jadi salah satu guru yang baik kepada kita sih. Karena itu menunjukkan kalau dia itu perhatian, dan pengen kita jadi orang yang lebih sukses di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.